Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat Kohenor channel kali ini memenuhi permintaan dari subscriber yang meminta mengenai tutorial pemberian hand feeding atau pemberian pakan dengan dilolak dengan tangan kita sendiri bisa juga akan mencoba untuk membantu teman-teman yang memang kesulitan secara prinsipnya semua bulung itu bisa dipakai hand feeding terutama untuk labur saya seluruhnya sudah pakai hand feeding karena juga untuk memangkas interval waktu yang lama apabila di feeding atau di nesting oleh indukannya sehingga untuk labur kita pakai hand feeding untuk perkutut juga sebetulnya bisa apalagi untuk burung puter yang lebih besar lagi itu paling mudah merpati apalagi merpati dulu saya pakai hand feeding nah ini pengalaman-pengalaman ini saya ingin mencoba transfer bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan memberikan hand feeding bagi burung perkutut dan menurut burung puter kalau puter berapa gede lah kalau untuk perkutut ini sebetulnya bisa di hand feeding memang selama ini jarang yang menggunakan hand feeding untuk burung-burung perkutut tetapi kita dapat kita cobalah karena juga saya sering mengalami terhadap ke persoalan-persoalan yang dimana indukannya galak kejar-kejar anaknya tidak diberikan pakan sehingga kita harus punya intervensi bagaimana caranya agar itu tidak menjadi persoalan itu tetap pilihan-pilihan menggunakan hand feeding ada pun bahan-bahan yang bisa kita pakai yang pertama ini ada nutribur ini terbuat ini relatif agama sering saya tampilkan di beberapa YouTube yang lalu pakai nutribur ini agarnya cukup mahal Rp60.000 jadi kalau Rp60.000 ini kan dampaknya ke harga burung juga akan jadi mahal tetapi enggak apa-apa kalau lalu koleras burungnya istimewa kita pakai ini pilihan yang kedua kita pakai pur nah ini kita pakai untuk pur ini tidak bisa langsung diberikan pakan tapi kita harus di apa di blender dulu dihaluskan nanti kita akan praktekkan jadi ini bisa dipakai purnya apa saja lah sepanjang itu yang biasa diberikan pakan ke ayam jadi kita blender kita haluskan yang ketiga kita pakai bubur bayi boleh pakai bubur bayi apa saja lah pakai bubur bayi apa saja sehingga nanti kita bisa memberikan makanan yang bagi-bagi bayi aja ini sudah cukup apalagi buat manusia Nah untuk nutribut ini bisa langsung diseduh dengan air air hangat dengan air hangat karena komposisinya memang sudah cukup lengkap dan emang ini jadi diperuntukkan untuk tidur burung untuk segala jenis burung tapi burungnya non-non pemangsa serangga adon serangga ada lagi yang lain jadi ini bisa langsung komposisinya cukup lengkap ya cukup lengkap nah kita mencoba pakan yang pilihan yang kedua karena juga kita menghadapi bahwa para penggemar burung itu tidak dalam komposisi ya kemampuan ekonomisnya sesama jadi kita ingin mencoba pilihan-pilihan dengan dengan biaya yang relatif murah nah kita mencoba pakan yang sangat murah ini pakai high profit tutup ayam bura starter ini tidak bisa langsung diberikan ke pakan ke burung tapi harus diolah dulu yang pertama kita akan praktekkan ya caranya seperti ini jadi dimasukkan dulu ke blender ini sudah bisa langsung karena memang ini tidak mungkin disuapin ke burung ya kita blender dulu ya nah ini ya high profit yang tadi kita sudah masukkan ke alat pemblender ini sudah blender selanjutkan sampai halus karena kalau langsung dibelikan ini juga tidak mungkin akan sudah dibelik durung dan cukup sudah bisa melakukan pencekatan nah ini kelihatan sudah mulai halus nah lihat ya Nah tadi sudah kita blender kita saring lah kita pilih nanti kalau kalau di rumah sendiri masing-masing bikin lah masukkan ke toples ya ini kan sudah mulai kelihatan bahwa ini sudah lembut sudah lembut kalau yang ketiga ini kita pakai bubur bayi sun kacang hijau boleh pilihan-pilihannya lah ini juga sudah cukup untuk diberikan pakan ke burung karena sudah cokupan gini sudah memuduhi untuk bayi saja ini sudah bisa cukup menggunakan kebutuhan nutrisi apalagi untuk burung tapi untuk ini nutrisi babi sun ini kita tambah dengan nyobrol nanti tapi jangan diseduh pada waktu panas nanti kita kerjakan lah kerjakan ya pakai nyobrol jadi kita tidak punya tiga pilihan mau pakai nutribut ya mau pakai nutribut mau pakai tadi high profit atau bubur sun ini ini relatif lebih murah lah kalau ini kan cuma 10.000 satu kilo 10.000 satu kilo ini juga cuman berapa lah 1.500 nggak mungkin seribu kurang mungkin jadi setel 1.500 ya udah nanti kita kerjakan ya dan harus hati-hati tidak memberikan sepet ini kalau dunia medis tidak boleh ada udara di dalam sepetan ini akan menyebabkan gas ini kendala-kendala kenapa burung lalu menjadi persoalan pada waktu memberikan sepet kita praktekkan ya Oke kita mulai yang high profit dulu ya kita praktekkan ke burung nah ini kita tuangkan satu atau dua senok tergantung daripada jumlah burung yang akan kita berikan hand feeding itu sendiri saya hanya sekitar ya 2 senok aja lah 2 senok ya 2 senok ini juga kebanyakan kalau untuk 3 ekor 40 burung nah ini nah ini diseduhnya menggunakan air panas kenapa pakai air panas nah ini karena supaya jagung dan makanan-makanan yang ada dalam menjadi menjadi matang ya menjadi matang sehingga di di perut burung ini tidak ada persoalan tidak persoalan nah jadi kita 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 apa seduk dengan air panas yang mendidih kita biarkan lah kita biarkan karena kalau sudah dengan air panas biasa kejadiannya ini burung kita ada masalah dengan pencernaannya sering nah ini dengan air panasnya ini dengan air panas biarkan sampai dingin ya sampai dingin air panas ini yang dipakai untuk menggunakan high trophy sama juga saya praktekkan dulu ya yang pakai bubur sun hampir sama lah pengerjaannya seperti itu pakai bubur sun ya sama pakai bubur sun ya ini satu senok nggak terlalu banyak pakai bubur sun sama juga diseduh dengan air panas biarkan dulu mengembang karena kalau kalau tidak diberikan mengembang nanti di perut burung ini suka apa ada gelembung-gelembung karena tidak matang ini yang pakai nutribut kita praktek semua ya ini yang pakai nutribut yang terlalu mau yang mahal ada yang murah ada kalau saya sendiri ini sebetulnya ya kadang-kadang pakai pakai ini pakai inilah akan nutribut pakai pakai bubur sun sama ke-hidroxin juga sama diseduh dengan air panas biarkan dia mengembangnya setelah biar sebenarnya kesalahan-kesalahan yang suka diberikan di dalam video ini biasanya memberikan pakan ini dalam parkan yang terlalu padat atau padat atau kental ya kalau saya sendiri ya mohon maaf biasa memberikan pakan ke burung burung itu dengan pola yang sangat apa encer ya tuh encer ya karena kalau terlalu padat khawatir ditembolok burung ini pakan mengembang itu biasanya akan terjadi persoalan burung menjadi apa ada ada kenalah sering-sering kadang-kadang saya menghasilkan kematian kadang-kadang kalau kalau saya juga sama semua menggunakan pola-pola begitu lembek kita praktekannya ya bagi teman-teman yang belum pernah mengalami megang burungnya seperti inilah gampang lah ya harus hati-hati ini di dalam pemberian pakan hand feeding ini hanya harus betul-betul encer ya harus betul-betul encer encer ya Nah kalau sudah dingin ini harus betul-betul encer ya harus betul-betul encer bisa kita berikan feeding kepada burung kita ya kita akan setulia tarik dulu ya dari kalau sudah ditariknya terasanya celembut berarti tidak ada concern dengan pakan kita bersama sudah menunggu kebutuhan ya nanti siapkan pisau jadi supaya bersih telah supaya tidak kemana-mana harus satu hati nah ini juga orang-orang kesehatan pasti tahu lah ini tidak boleh ada gas ya kalau betul-betul dibuang enggak saya ya ini dibuang gas jangan sampai ada gas di sini jika ada gas disainya kalau buat nanti nanti keburungnya nah itu tes dulu kalau sudah keluar gasnya sudah tidak ada nah ini berarti gasnya sudah tidak ada berarti semuanya adalah makanan semua ya baru kita kita masukkan nah masukkan ke burung dekat ke burung nah bisa pelan-pelan aja ya jangan terlalu banyak terlalu banyak ini harus selalu biasa di nah lihat di sini nah ini sudah ada makanan sudah jangan dipaksakan nanti juga ini kan baru yang pertama ya ini sayang udah ya Oh ini sudah ada sih makanan tetap semuanya itu adanya-nya sudah bermakanan sudah masuk ya Nah ini untuk-untuk burung perkotot nah sekarang kita burung perkotor-perkotor itu kan makannya banyak nah tapi seperti tadi ini harus selalu bersih nah kalau nggak bisa nih pemain-pembal ini sebenarnya belepotan tapi kalau sudah biasa bersih bersih toh biar gasnya ada nggak ada gaso nah kalau sudah keluarnya ini orang badik biasa seperti itulah nggak boleh ada angin nggak boleh ada angin di sini ke lembung kalau boleh lembung-lembung nanti bisa bahaya nanti nah burung besar jangan lupa keberan hati atau nggak apa-apa toh 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 terbisalah sudah kalau sudah burung udah oh nah nah ini kan kalau sudah biasa dia akan laku lapar dia akan memberikan kode sinyal sudah terbiasa nah kita coba ya berini waput pakai pakai pakan yang lain ini kan yang bubur sun ini juga sama tuh kalau lapor memang sudah terbiasa terlatih pakai hand CD dia akan kalau lapor memang ini sudah sudah terbiasa terlatih kalau lapor sudah terbiasa terlatih terlalu banyak lah sekitar dua mililiter air dulu nanti bisa diberikan tiga hari sehari sehari tiga kali kalau sudah besar komposisinya toh kalau sudah biasa dia akan ya terbiasa tuh dia masih sendiri tuh kalau terbiasa dia enak ya merespon sendiri nah ini jangan lupa lalu dibersihkan nah ini biasanya dimasukkan ke tempat khusus ya saya sediakan biasanya untuk perkutut itu diberikan ke bok khusus namanya bok main tenan atau bok care unit biasanya kalau perkutut itu diberikan apa pakai temperatur dan kalau siang itu tidak dikenakan sinar matahari lampu kalau malam dikenakan lampu dan juga jangan terlalu jangan terlalu apa jangan terlalu panas sehingga begitulah setiap hari yang kita kerjakan kalau sudah agak besar nanti nvd-nya menggunakan milet langsung terlatih lah nanti ada praktek yang lain lagi kalau bagaimana kalau sudah agak besar perkututnya jangan dikasih ini biasakan ya kita pas disuapinnya menolong milet ada caranya demikian jadi ini saya hanya berbagi aja memenuhi keinginan dari teman-teman bisa pakai high profit yang murah ini 10ribuan 1pilo ini juga sama bisa pakai bubursun pakai bubursun relatif lebih murah dan juga yang terakhir nutribut nutribut itu juga bagus karena sumakon oh ya ada yang lupa tadi ada yang lupa jadi khusus untuk khusus untuk bubursun ini ini bubursun ya bubursun karena memang kita ingin menambah nutrisi kami tambahkan nyeobrok tambahkan nyeobrok ya ditambahkan nyeobrok cara menambahkannya juga jangan pada waktu bubur-bubur gini bubursun ini dalam kondisi panas harus sudah dingin jadi tolong sekali lagi kita telah menyiapkan 3 pola pemberian pakan satu dengan nutribut itu saja enggak ada masalah memang sudah di desain oleh pabrik seperti itu yang kedua bubursun juga sama nanti ditambah dengan tapi untuk penggunaan high profit high profit itu tolong hati-hati tolong hati-hati itu harus betul-betul di blendernya rata lembut sekali oke ram pelembutnya harus setara dengan kubursun tadi supaya nanti tidak ada persoalan di tombolok burung tersebut jadi tolong harus betul-betul lembut disaring dengan 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 apa dengan ketat gitu ya dan juga itu harus diberikan dengan air panas yang mendidih maksudnya apa supaya kan kebanyakan mengusul jagung mentah supaya di dalam perut burung dalam tombolok burung itu betul-betul matang kalau yang dua ini kan sudah pada matang dibuat oleh pabrik kalau ini kan produk-produk mentah nah ini kita ini disiapkan dengan cara di apa di dengan air panas malah kalau bisa ini saya kadang-kadang dulu-dulu ini dikukus dululah ini supaya jagungnya mentah jadi dari mentah menjadi masak dikukus dulu perlu dikeringkan baru di blender lebih lah itu pengerjaannya jadi dipanjang biasanya dikukus dulu dikukus dulu sampai matang si high profit itu sudah begitu sudah dikukus dengan matang baru dikeringkan sudah dikeringkan di blender baru di etakan baru di apa di seberikan kepakan jadi tolong untuk yang high profit ini harus betul-betul lembut dan harus betul disenuh dengan air yang betul-betul parasin didih tujuannya adalah supaya menjadi matang kadar-kadar makanan mentahnya dan yang terakhir sekali lagi ini harus betul-betul encer lah betul-betul encer ini contohnya seperti ini keencerannya ya jadi pilingnya nanti supaya mudah nanti disedot pada waktu menyedot itu pada waktunya menarik sepetan jadi yang harus pada punya piling itu punya piling itu nah tingkat kencernya ininya betul-betul jangan sekali-kali dengan padat kalau padat udah burung banyak yang mati jadi pada waktu ditarik disepetan itu betul-betul lancar gitu ya toh toh ini berarti nggak ada persoalan ya jadi tempat lagi sekali ya jadi pada waktu ditarik disepet sepetan ini kita tidak ada apa kenala-kenala gitu langsung bolos itu malah sampai tidak ada gelombung nah arti cek kontrol ada gelombung nggak nah ini kan nggak ada gelombung tapi kita coba dibuang sedikit dibuang kalau kalau sudah buangannya kalau di apa dia alat tidak boleh ada gelombung kosong nah ini sudah enak sempurna sempurna ini kalau yang high profit ini tidak lembut nanti disepetnya juga susah gelombungnya akan banyak dia juga dia dia tembolok burung juga akan jadi persoalan jadi persoalan nanti kalau sudah tahap episode menjelang burung sudah agak dewasa saya bikin episode yang lain lagi gimana cara 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 dan cara memberikan agar mereka mau belajar makan milet Terima kasih.